Saya sudah berulang kali menegur dia, jangan meminta uang kepada orang itu berulang-ulang untuk hal yang sama. Contoh kacamata, kasur, banyak obat. Minta kepada orang berulang-ulang, orang yang berbeda berulang-ulang untuk hal yang sama. Saya nasihatkan dia itu tanggal 10 Februari, karena saya sudah melihat banyak korban. Raji, kalau mau rejeki halal itu bekerja bukan ngemis. Kamu ngapain minta disantunin 2 juta sebulan? Memangnya kamu sudah berbuat apa? Kerjalah, jangan bawa mental peminta-minta. Makanya kalau diberi pekerjaan itu bersyukur, karena dia sudah kita beri kerjaan teman-teman ya di Aston Pastor itu di bagian laundry. Itu perusahaan laundry besar di Bandung teman-teman ya. Kita sudah kasih kerjaan, tanpa ijazah, tanpa lamaran, tanpa bak bibu bebo, tinggal masuk bekerja. Ada mes, ditanggung, gaji pun layak, tapi dia mengabaikannya. Saya lanjutkan. Makanya kalau diberi kerjaan itu bersyukur, bukannya malah mengeluh saja. Kalau kamu nggak bisa dikasih tahu, nanti saya tegur di depan umum loh. Nah jadi saya sudah ingatkan dia baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Lina Wijaya, kejang-kejang, lantaran ditagi oleh para donaturnya. Dipertanyakan, kenapa Anda membawa murtadin odong-odong kepada para donatur? Kenapa Anda berani sekali? Anda begitu pede mengatakan bahwa Razi ini akan sangat berguna bagi Polikardus. Bagi grup Polikardus dalam menyerang agama Islam. Tetapi ini malah jadi blunder besar ya. Kita tahu, Razi kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini membuat Polikardus kejang-kejang. Lapan hari, 45 juta melayang dari tangan para donatur Polikardus-Polikardus. Ini gimana ini? Bertahun-tahun debat. Nggak ada yang mau murtad. Nggak ada pendebat muslim yang memutuskan untuk menjadi pengikut mereka. Nggak ada, teman-teman. Yang mu'alaf banyak. Ada Cayono, ada Pak Dance Mumek. Banyak sekali orang-orang yang setelah berdiskusi memutuskan mu'alaf. Belum lagi yang menonton. Dari kalangan penonton, sudah tidak sanggup kita hitung. Dari kalangan yang ikut menjadi narasumber, yang ikut berdebat. Itu sudah banyak sekali juga. Stanley, Mariam, memutuskan mu'alaf. Ini yang muslim, murtad kok nggak ada gitu kan? Setengah mati. Akhirnya, setelah perjuangan panjang bertahun-tahun, ada satu orang. Namanya Razi ya. Seorang pemuda muslim, akhirnya mau murtad. Akhirnya mau dibaptis. Setelah didorong-dorong oleh para polikardus-polikardus ini. Bahkan diiming-imingi. Diimingi, nanti dikasih sekolah, dikasih duit, dikasih pekerjaan, dibantu pengobatan, dan sebagainya. Akhirnya, Razi mau murtad. Eh, nggak sampai dua bulan, balik lagi. Baru satu setengah bulan, Razi memutuskan menjadi seorang Kristen. Razi kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan, terlontar dari murt Razi sendiri, bahwa hatinya. Hatinya tidak bisa. Tidak bisa untuk menyembah kepada Tuhan di luar Allah. Nggak bisa. Itu Razi yang bilang itu. Begitu ke gereja, bingung dia. Apa-apaan ini? Kok nyanyi-nyanyi? Kok loncat-loncat gitu? Ini ibadah atau ngapain gitu? Nah, ini statement yang disampaikan oleh Razi. Dan tentu saja ya, Razi menjadi satu buah, apa ya bisa dibilang, momok menakutkan sekarang. Lantaran dari tangan Razi terungkap banyak hal. Terungkap bagaimana mafia donasi ini bermain di tubuh polikardus-polikardus. Dan salah satu yang sedang viral adalah Lina Wijaya. yang dianggap sebagai maklar ini ya. Membawa Razi untuk bertemu dari satu donatur kepada donatur yang lain. Memperkenalkan Razi. Bahkan, bisa dibilang ya, Lina Wijaya ini seakan-akan, seperti manajer dari Razi. Elia kemarin dibuat seperti itu. Sebelumnya Mikana juga. Ada Mikana yang dianggap sebagai anak didik dia, dia manajernya, dia mucikarinya gitu kan. Terus yang kedua Elia Miron, dan sekarang Razi. Wah, lawak sekali mereka ini ya. Bahkan, terungkap, Lina Wijaya pengen donasi yang diberikan kepada Razi, kalau bisa satu pintu. Artinya satu pintu itu, semua donasi ke dia, nanti dari Lina Wijaya yang menyalurkan. Itu pun kalau disalurkan. Sekali lagi, Polikardus punya track record kurang bagus dalam menggalang donasi. Yusuf Manubulu, terus Saipudin Ibrahim, Wah Donat, semua pernah bermasalah dengan yang namanya donasi. Semua. Belum pernah kita lihat ada Polikardus beres dan bertanggung jawab dalam menggalang donasi. Belum ada. Jadi saya nggak tahu apa niat dari Lina Wijaya yang ingin menggalang satu pintu. Dan hal itu dipertanyakan juga oleh teman-teman Kristen. Bukan kita. Tetapi kalangan Kristen sendiri, seperti Pak Bombo, mempertanyakan. Apa maksudnya? Apa maksud dari Lina Wijaya seakan-akan memonopoli, seakan-akan membuat bahwa Razi ini murtad berkat nasihat dari dirinya, berkat kontribusi dia. Padahal nggak ada itu. Sembarangan aja itu. Jadi bagaimana kelucuan dari Polikardus-Polikardus ini? Mari kita saksikan dulu video ini ya teman-teman. Biar kalian lihat sendiri betapa lucunya mereka ini. Seorang, Dede Hilman Asyidikin alias Raji alias Andreas dengan akun Raji Al-Fatir saat ini yang sebulan berapa hari ya? Sebulan 24 hari yang lalu itu memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Lalu kemudian dia memutuskan menjadi seorang Muslim. Saya harus beritahu teman-teman ya, siapapun yang warga negara Republik Indonesia dalam memeluk, percaya, dan menjalankan ibadahnya itu sebenarnya nggak perlu ada kekhawatiran. Sebab konstitusi tertinggi, negara ini menjamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 jelas bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan Maha Esa. Dan yang kedua itu sangat jelas, negara menjamin untuk setiap warga negaranya memeluk kemudian menjalankan iman atau keyakinan yang dipilih atau dipercayai. Karena itu teman-teman, dengan adanya jaminan dari negara, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita itu seolah-olah merasa ketakutan, merasa kengerian. Tidak ada. Negara menjamin itu, teman-teman ya. Kebebasan ini bersifat hak asasi manusia. Makanya saya tidak setuju jika ada orang yang mengatakan istilah islamisasi, kristenisasi, hinduisasi, budaisasi, ateisasi itu tidak pada tempatnya. Itu sama sekali tidak elok. Dan itu berpotensi memprovokasi orang. Tidak boleh. Saya mau sampaikan ini dengan tegas, supaya teman-teman yang selama ini berasumsi liar, berspekulasi, itu ayo belajar dewasa, belajar mengerti hukum yang sebenarnya secara institusi negara, dan belajar mengerti hukum akidahnya masing-masing. Jika kamu sebagai Nasrani, jadilah seorang, sorry, jika kamu seorang Kristen, jadilah Kristen yang baik. Jika kamu seorang Muslim, jadilah Muslim yang baik. Jika kamu menjadi Hindu, Buddha, atau apapun itu, jadilah yang baik. Sebagai apa? Sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya memberi tajuk dalam Youtube saya, Meja Malina.2 Toleransi Antarumat Beragama, NKRI Harga Mati. Jadi saya mau bahasnya terkait Andreas ini ya. Pertama-tama, saya mau setelkan video yang harus saya bantah. Karena saya merasa terganggu dengan banyaknya Viti yang di-tag kepada saya, yang dikirim kepada saya, yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab di belakang saya. Padahal saya setiap hari live, dan saya setiap hari membuka diri untuk ditabayun atau di-configurasi. Sebaik-baiknya setiap perkara itu harus didatangkan atau dihadirkan dua pihak. Tidak bisa mendengarkan satu pihak. Nah, demikianlah kita bisa belajar tentang keadilan. Nah, selebihnya kita juga belajar sebagai warga negara Republik Indonesia yang terkenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Nah, teman-teman. Saya anggap ini sangat penting ya, karena satu hari ini saya harus berjepaku, membersihkan nama saya, terhadap banyaknya tuduhan, fitnahan, termasuk telpon yang masuk, DM yang masuk, WhatsApp yang masuk. Ini mengganggu, teman-teman. Karena sejak semula, motivasi saya itu berapologiat adalah menginjili atau penginjilan atau dakwah atau syiar. Dan itu merupakan hak asasi setiap orang selama dalam koridor tidak mengganggu, ya tidak mengganggu keimanan orang lain. Ingat, perhatikan. Setiap kita berhak memiliki tanggung jawab dan pikul masing-masing untuk boleh dakwah, syiar, berdasarkan iman keyakinannya masing-masing tanpa mengganggu keimanan orang lain. Itu tujuan saya bersosial media, berapologiat, sembari saya memberitakan injil atau kabar baik. Karena itu, saya ingin motivasi saya ini jangan ditunggangi atau dikotori oleh oknum-oknum orang-orang tertentu yang berusaha mungkin menjual program saya, yang berusaha mungkin menjual nama saya, mungkin mengatasnamakan channel saya. Sekali lagi, saya Lina Wijaya tidak pernah memilih seorang juru bicara dalam hal apapun terkait dunia sosial media. Saya tidak pernah mendelegasikan semua hak jawab saya kepada orang-orang siapapun itu terkait masalah apapun yang terjadi jikalau saya mengetahui kebenaran apalagi saya mengalaminya. Jadi mohon maaf buat kalian selama ini ya, yang mengaku-aku, mohon maaf. Sekali lagi, sebaiknya dihentikan. Karena bisa jadi yang Anda sampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang saya alami dan apa yang saya ketahui. Lebih baik Anda dewasa, Anda matang, kalau Anda tidak pernah terlibat di dalamnya, tidak pernah mengetahui, hanya lapah dengar-dengaran ikut-ikutan, tutup mulut saja, diam saja, berdoa saja, supaya suasana semakin cooling down, bukan semakin panas. Ya demikian teman-teman, saya masih disclaimer dulu, karena ini ada banyak orang, meeting di belakang saya, tanpa melibatkan saya, tapi hasilnya menyuruh saya begini dan begitu. Itu adalah kesalahan besar. Kesalahan besar, jika Anda tidak berbagian sesuatu apapun dalam kegiatan saya, tapi seolah-olah Anda merasa jauh lebih tahu. Itu salah besar. Oke ya, silakan teman-teman ya, yang tidak berkenan, silakan keluar dari ruangan saya, karena ini tidak untuk menyenangkan hati kalian. Ini bukan untuk membuat kalian itu puas, tetapi saya untuk menyatakan kebenaran. Saya kasih tahu kalian, yang pertama video ini, tolong teman-teman dengarkan baik-baik. Terima kasih. Teman-teman yang ingin merekam, silakan saya izinkan ya, tapi saya mohon kejujurannya, untuk tidak menambahi atau mengurangi, apalagi mengganti. Itu salah besar, tidak baik. Semoga ini bisa kedengaran enggak ya. Pak Bombom bawa-bawa Murtadin ke Paul Sang, minta-minta duit, padahal Malina yang bawa. Oke? Oke, itu yang pertama teman-teman, apakah terdengar cukup baik? Saya ulang. Dan itu keluar dari mulut Paul Sang. Pak Bombom bawa-bawa Murtadin ke Paul Sang, minta-minta duit, padahal Malina yang bawa. Oke? Dan itu keluar dari mulut Paul Sang sendiri. Itu banyak. Oke, ya, saya bawa-bawa Murtadin ke Paul Sang. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Pertama, saya tidak kenal Paul Sang. Saya tidak kenal dan tidak tahu siapa itu Paul Sang. Saya tidak pernah terkoneksi dengan yang namanya Paul Sang, dalam bentuk apapun. Sampai pada satu titik konfirmasi terkait Jum, Alhayat Indonesia, yang mengatang-ngatai beliau, yaitu Boboho. Saya dituduh di situ, ada suara saya, dan saya ikut berbagian. Padahal setelah saya setel, saya tonton, saya sadar betul, saya tidak ada di dalam Zoom tersebut. Ya, pihak yang mengirimkan video ini kepada Paul Sang, untuk mempitnah saya, itu saya tahu. Karena berdasarkan WhatsApp yang dikirim kepada saya, mendapatkan video itu dari Mikana. Nah, di dalam video itu, saya tidak pernah ada, ikut bagian dalam Zoom, Alhayat Indonesia. Jadi, saya tidak kenal Paul Sang. Saya tidak pernah terkonek, terhubung dengan Paul Sang. Tidak pernah. Sampai saya harus di telpon, untuk konfirmasi terkait video tersebut. Saya buktikan, bahwa di dalam video Zoom tersebut, saya sama sekali tidak ada. Makanya saya mengingatkan, dan menghimbau Paul Sang, untuk jangan menelan bulat-bulat, semua informasi, jika lo belum konfirmasi. Jadi, sekali lagi teman-teman ya, berdasarkan kalimat si bombong ini, mengatakan, saya yang membawa murtadin kepada Paul Sang, maka saya tegaskan, saya tidak mengenal, tidak terkonek, dan tidak tahu Paul Sang. jadi, bagaimana mungkin, saya bawa murtadin ke Paul Sang. Harap, Paul Sang, jika lo mendengarkan saya, karena menurut video yang saya setel, menurut bombong, Anda yang mengatakan itu langsung kepadanya. Silakan, bapak-bapak ini, laki-laki dewasa ini, yang satu mengaku pastor, yang satu mengaku pendeta, luruskan ucapan kalian, di mana saya membawa murtadin kepada Paul Sang, bagaimana cara saya membawa murtadin kepada Paul Sang, kapan saya terkoneksi dengan Paul Sang, dalam hal apa saya terhubung dengan Paul Sang. Silakan, Paul Sang, konfirmasi, luruskan, supaya tidak mempitnah, apakah benar Anda mengatakan seperti itu kepada bombong, apakah tidak. Silakan, bombong memberikan bukti, apakah betul Paul Sang mengatakan seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mengenal yang namanya Paul Sang. Saya tidak pernah terkoneksi dengan Paul Sang, selain untuk klarifikasi tentang video Zoom Alhayat Indonesia, yang menuduh saya ada berbagian di dalamnya, padahal saya sama sekali tidak ada di dalam Zoom tersebut. Di mana Zoom tersebut, isinya menurut Paul Sang adalah menghina dia, mengatang-ngatai dia. Apapun isi video Zoom Alhayat tersebut, saya tidak ada di dalamnya, maka otomatiknya gugurlah ketika saya dituduh, ikut menghina, ikut mengatang-ngatai, atau ikut gibah tentang Paul Sang. Harap Paul Sang mendengarkan ini secara utuh, ya itu sudah jelas yang pertama. Jadi terkait apa yang disampaikan bombong ini, saya harap bombong bertanggung jawab terhadap ucapannya. Apakah betul Paul Sang berkata seperti itu? Dan silakan Anda buktikan, kapan saya membawa murtadin kepada Paul Sang, di mana dan seperti apa. Saya ulangi, teman-teman. Pak bombong bawa-bawa murtadin ke Paul Sang, minta-minta duit, padahal Malina yang bawa, oke. Dan itu keluar dari mulut Paul Sang sendiri. Itu banyak saksi. Oke, silakan ya. Antara bombong dengan Paul Sang, jika kalian ini berdua adalah laki-laki yang punya masalah di masa lalu, jangan sangkut pautkan dengan saya pribadi. Saya tidak pernah tahu masalah kalian. Selesaikan secara jantan, secara gentleman. Jangan mengkait-kaitkan saya, jangan membawa-bawa saya. Karena saya tidak sudi masuk dalam permasalahan kalian. Tidak ada untung dan tidak ada baiknya bagi saya. Silakan bombong selesaikan dengan Paul Sang, silakan Paul Sang klarifikasi. Bagi kalian itu tidak penting, itu masalah kalian. Tapi bagi saya pribadi, saya sudah sampaikan, berdasarkan VT yang itek dan dikirimkan kepada saya. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi saya tidak mau nama saya disebut-sebut lagi di belakang saya ya. Jadi saya tidak suka, teman-teman ya. Orang mengaku pastor, mengaku pendeta, tapi ucapannya itu tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. cobalah betul-betul bersikap yang baik, yang benar seperti apa. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah banyaknya, ya, berita-berita yang berseleweran. Itu yang pertama, yang saya, teman-teman, mau kasih setahu. Nah, ada video yang kedua, yang saya juga di-tag. Saya tidak bisa lagi tegur keduanya, teman-teman. Karena mereka ini kan laki-laki dewasa, yang satu mengaku pastor, PS. Yang satu mengaku pendeta. Sebenarnya tidak perlu melakukan hal-hal tersebut. Tidak butuh teguran ya. Tidak perlu. Selama itu tidak ada konfirmasi, tidak ada bukti, tidak boleh kita itu katanya, katanya, katanya. Nah, pentingnya konfirmasi, pentingnya tabayun. Ya, perhatikan itu. Supaya apa? Supaya Anda tidak menjadi orang, yang ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Tidak boleh. Ya. Orang Kristen harus sadar itu. Jangan berdosa menyebarkan berita hoax. Oke, sekarang saya mau bahas yang kedua, teman-teman ya. Saya tidak punya kontribusi apapun terhadap mereka, dan mereka juga tidak ada kontribusi apapun terhadap saya. Saya seorang yang independen. Jadi, jangan membuat ini semakin keruh. Jadi, tadi kalimatnya si bombom, saya kembalikan kepada publik, silahkan dikembalikan kepada bombom. Jadi, kalau dia tidak memiliki bukti, jangan menuduh. Jadi, kalau Paul Chang tidak memiliki bukti, juga jangan menuduh. Baik kamu ada di luar negeri kah? Baik kamu ada di Indonesia kah? Kenakanlah adab atau sopan santun sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya. Perhatikan. Apalagi Anda yang mengaku diri seorang pendeta, atau hamba Tuhan, atau pastor. Perhatikan itu. Apalagi laki-laki. Ya. Tertanggung jawab dengan ucapan Anda. Jangan sembarangan mempreming lagi, atau mempitnah Lina Wijaya. Saya tidak kenal. Saya tidak pernah ada urusan. Sampai hanya konfirmasi masalah video Zoom. Itu saja, teman-teman. Perlu tahu. Ini video yang kedua. Atau saya ada pertanyaan. Saya tidak tahu cuan mereka. Saya tidak menguruskan cuan ya. Itu urusan mereka. Dan saya tidak pernah terima cuan apapun dari mereka. Dan saya tidak mau teman-teman itu mempreming saya seolah-olah mau membantu, tapi ternyata hanya membumbu-bumbui saja. Saya bisa menjawab kok diri saya sendiri. Tidak perlu perwakilan saya. Silakan tanya saya. Nah, yang kedua video ini, teman-teman ya. Semoga terdengar dengan baik. Ya, saya sabar. Saya sudah sabar dua minggu, tiga minggu ini berselihwaran berita Lina Wijaya. Katanya terima Alkitab Pisik, lalu dijual lagi. Saya tanya siapa yang beli. Tidak ada yang merasa membeli. Tapi mereka juga tidak mau ngomong. Nah, itu terserah kalian. Silakan. Lalu dikatakan saya mengambil uang baptisan. Uang baptisan yang mana? Kasih tahu saya, bukankah saya justru yang banyak berkorban, banyak berbagian dalam setiap pembaptisan. Nah, silakan saja. Tapi itu bagi saya tidak penting. Nah, kalau dalam bentuk video seperti tadi, maka wajib hukumnya bagi saya untuk meluruskan. Ini video yang kedua, teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau memblokir dulu beberapa akun yang mengganggu ya, teman-teman ya. Memblokir dulu beberapa akun yang mengganggu ya, teman-teman ya. Untuk konfirmasi-konfirmasi lima mata, dua mata, empat mata. Jadi, buat yang tidak penting, mohon maaf, saya blokir dulu. Silakan kamu pindah cari ke tempat lain. Ya, betul. Urusan mereka cuma cuan. Saya tidak pernah cari cuan. Makanya saya tidak pernah live sampai 24 jam. Bahkan ada beberapa hari saya itu tidak live-live, karena banyak yang dikerjakan di lapangan. Jadi, saya tidak mengejar seperti itu. Ruangan Lina Wijaya, boleh kalian cari bukti atau apapun, adalah ruangan yang sama sekali, satu-satunya. Tidak pernah ada singa, tidak pernah ada paus. Tetapi tetap memberitakan Injil. Ruangan Lina Wijaya bukan ruangan 24 jam yang tidak kenal apa-apa. Live melulu dihidupkan, tidak. Jadi, saya sudah tahu persis apa yang harus saya kerjakan, bukan untuk cuan. Perkara orang memberi tanpa saya minta itu urusan mereka. Tetapi perkara saya memohon-mohon itu bukan cerita. Saya lanjutkan. Semoga teman-teman, ya, saya sudah, saya sudah ini ya, sudah blokir ya. Ini saya lanjutkan lagi. Video ini, teman-teman, yang sangat viral. Yang saya di-tag beberapa kali lewat WhatsApp ini. Semoga terdengar dengan baik. Pak Raji ngasih duit itu kegunaannya buat apa? Ya, buat keperluan saya, gitu kan. Sampai dia bilang, Buat makan. Buat makan. Lu nasih hutangmu, jangan sampai ada hutang, katanya gitu kan. Loh, itu ngasih apa pinjam, Pak Raji? Ngasih? Dia, kenapa langsung dia menagih? Ya, itu kan yang bermasalah Lina Wijaya, bukan si... Oke ya. Saya ulang satu kali lagi. Tentunya. Keperluan saya, gitu kan. Sampai dia bilang... Buat makan. Lu nasih hutangmu, jangan sampai ada hutang, katanya gitu kan. Loh, itu ngasih apa pinjam, Pak Raji? Ngasih? Dia, kenapa langsung dia menagih? Ya, itu kan yang bermasalah Lina Wijaya, bukan si itunya. Oke ya. Saya menagih. Orang Kristen menagih. Saya kasih tahu kamu ya, Dede Hilman Asyidikin alias Raji alias Andreas Theodorus. Nggak ada satupun orang Kristen yang menagih kembali uang tersebut. Nggak ada satupun. Saya jamin, nggak ada satupun. Karena dari dalam diri saya sendiri, apa yang sudah saya berikan, saya tidak pernah menarik kembali. Haram hukumnya bagi orang Kristen, jika sudah memberi, itu ditarik kembali. Jadi fitnah tadi, saya patahkan. Saya kasih bukti chat saya kepada si Andreas ini. Saya sudah berulang kali menegur dia, jangan meminta uang kepada orang itu berulang-ulang untuk hal yang sama. Contoh kacamata, kasur, banyak obat, minta kepada orang berulang-ulang, orang yang berbeda berulang-ulang untuk hal yang sama. Saya nasihatkan dia itu tanggal 10 Februari. Karena saya sudah melihat banyak korban. Raji, kalau mau rejeki halal, itu bekerja bukan ngemis. Kamu ngapain minta disantunin 2 juta sebulan? Memangnya kamu sudah berbuat apa? Nah, kerjalah. Jangan bawa mental peminta-minta. Makanya kalau diberi pekerjaan itu bersyukur. Karena dia sudah kita beri kerjaan, teman-teman ya, di Aston Pastor itu di bagian laundry. Itu perusahaan laundry besar di Bandung, teman-teman ya. Kita sudah kasih kerjaan. Tanpa ijazah, tanpa lamaran, tanpa bak bibu bebo, tinggal masuk bekerja. Ada mes, ditanggung, gaji pun layak. Tapi dia mengabaikannya. Saya lanjutkan. Makanya kalau diberi kerjaan itu bersyukur, bukannya malah mengeluh saja. Kalau kamu nggak bisa dikasih tahu, nanti saya tegur di depan umum loh. Nah, jadi saya sudah ingatkan dia baik-baik. Ya. Jangan malu-maluin aja. Masuk Kristen kok malah mau malas-malasan. Kami semua ini bekerja. Lagipula, kamu itu sudah ketahuan banyak berdosta. Berdosta. Saya tidak ngata-ngatain kamu, tapi ini fakta. Kamu pernah tipu urusan kacamata dan laptop. Hati-hati, jangan suka aneh-aneh, nyari masalah. Belajar hidup jujur, dan andalkan Tuhan, bukan manusia. Kalaupun mau minta tolong, ada adabnya. Bukan malah ngabohong sana-sini. Paham? Itu WhatsApp saya kepada dia. Ya. Jadi, saya sudah tegur dia dengan kasih. Saya sudah kasih peringatan buat dia untuk tidak terus melakukan praktikalnya itu. Berbohong ke sana kemari. Dimana saya menagih semua yang sudah kami berikan. Jikalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti, maka sekali lagi, fitnah itu gugur. Ya. Fitnah itu patah dengan sendirinya. Berdasarkan video tadi, saya dikatakan punya masalah menagih kembali. Saya tidak pernah menagih kembali, teman-teman ya. Jadi, jangan suka berbuat hal-hal yang tidak-tidak. Jangan menjadi fitnah. Jangan menjadi pendusta. Apapun akidah yang kamu mau pilih, jadilah seseorang beragama itu yang baik, yang jujur, yang membawa damai. Bukan membuat kisru. Ya. Nih, dalam nomor yang satu, yang atas nama Raji, tadi atas nama Andreas, saya tanggal, sama, sama tanggal 20, eh tanggal 10 Februari, saya ingatkan dia lagi. Saya telpon-telpon tidak dijawab. Ya. Tapi saya tahu persis, dia selalu live. Karena jejak digital tidak bisa hilang. Saya sudah ingatkan baik-baik, ya. Itu kalimat saya. Kebohonganmu tentang uang sudah cukup. Kasur, minta sana-sini. Minta sana, minta sini juga. Buku apa yang kamu beli, sampai 700 ribu ketika seminar. Kacamata, minta sana, minta sini. Laptop sampai sekarang, enggak ada buktinya, minta dibelikan. Beli ini itu diturutin, tapi ngeluncak. Berusaha morotin orang. Nah, pamerin rumah orang tanpa izin. Malas bekerja, banyak alasan. Orang tua minta dibantu, saya mau bantu, malah dihalang-halangi. Jadi, semua kerugian ini, harusnya kamu sadar diri. Jangan kamu pura-pura enggak baca WA saya, terus sengaja blokir. Nanti saya umumkan loh, kamu itu nipu sana-sini. Itu saya sampaikan. Dan dia jawab, iya, mak. Dia jawabnya 12 Februari. Dua hari kemudian setelah 10 Februari. Jadi, per 18 Februari, dia sudah blokir saya. Nah, teman-teman, berdasarkan video tadi, saya menuntut Raji, untuk memberikan bukti, di mana ada orang Kristen, termasuk saya itu, menagih kembali uang yang sudah diberikan. Silahkan. Jadi gini bang, segala sesuatu itu tuh, Mak Lina harus tahu bang. Nah, segala sesuatu itu, Mak Lina harus tahu. Karena kamu harus tahu, siapa yang kamu purotin. Kamu harus tahu, teman-teman saya, yang kamu dekatin. Ya, baik saya saat live, ya, saya sudah ingatkan di dalam beberapa grup. Jika lo ingin memberi kepada Raji, tahan dulu. Itu terbukti, ya. Tahan dulu. Saya bilang, kenapa? Karena dalam satu hari itu, meminta ke sana kemari, semua pada memberi, itu akan bertumpuk-tumpuk. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, terungkap banyak hal di sini, di mana Lina Wijaya membuat video tersebut, untuk mengklarifikasi. Dia mengatakan, banyak sekali orang ngetek dia. Banyak sekali orang membuat video, dan ngetek, dan mempertanyakan kepada dirinya, mengenai Raji, yang kembali, kembali ke fitranya. Dan di sini, banyak hal ya, yang terungkap, karena memang, orang kalau banyak ngomong, itu makin banyak kelihatan. Kelihatan, siapa dirinya yang sebenarnya. Dan di sini, kita lihat ya, bahwa, yang mereka sampaikan, itu hanya bacot-bacot, tapi nggak keluarkan data. Ini cukup mengejutkan. Kita mulai dari yang awal-awal ya, dikatakan bahwa, Lina Wijaya, dituduh oleh Pak Bombom, disampaikan oleh Pak Bombom, dan memang ada videonya, ada pernyataannya, ada suara Pak Bombom, yang mengatakan bahwa, Lina Wijaya, membawa Murtadin, yaitu, Raji, kepada Paul Jang. Sibuk, mempromosikan, sibuk menjual Raji, kepada yayasannya Paul Jang. Itu pernyataan Pak Bombom. Dan itu memang kita dengar, dan ternyata ya, setelah kita cross-check, yes, yes, bahwa, Raji, sempat berkomunikasi, dengan Damaris, dalam hal ini, ketua pembina, Bu Mantu ya, ini yayasan, yang dibuat oleh Paul Jang. Dia cukup dekat, dengan Pak Bu Mantu, dan Bu Mantu ini adalah, donatur dari Paul Jang, Wak Donat, dan beberapa polikardus lainnya, dan dia juga membantu Raji, mendonasikan, uang yang sangat besar, kepada Raji juga. Jadi apa yang disampaikan Pak Bombom, saya rasa ini fakta, tetapi Lina Widjaya menyangkalnya. Dia mengatakan bahwa, gak pernah, gak pernah, dia bertemu dengan, Paul Jang, dalam satu ruangan, ataupun berkomunikasi, dan dia juga, gak pernah ya, gak pernah mau tahu, dan kenal dengan yang namanya, Paul Jang ini. Padahal ini sama-sama, ini ya, gemoy mereka dua ya, padahal mereka berdua sama-sama gemoy, ini kenapa gak berhubungan mereka? aneh sekali. Terus, yang lebih lucu adalah, pernyataan, menyuruh bahwa mereka dua ini, jangan sembarangan ngomong. Karena, dua-duanya, menggunakan title, pemuka agama, yang satu pastor, yang satu pendeta. Nah, ini cukup membingungkan. Karena setahu saya, Pak Bombom bukanlah pendeta, sampai detik ini, tidak bisa dia membuktikan, dirinya pendeta, dan itu pernah dipermasalahkan juga, oleh Wak Donat. Mana bukti Pak Bombom pendeta? Apakah mungkin pendeta seperti itu? Gak ada gerejanya, gak pernah lihat dia khotbah. Ini kan cuman klaim sepihak. Ini asli lawakan ya, asli lawakan sekali, karena memang Pak Bombom bukanlah pendeta. Terus dikatakan ya, bahwa, ini adalah upaya mengadu domba, dan sebagainya gitu. Saya lihat ini, Mak Lina cuman cari aman teman-teman. Dia cari aman, karena dia tidak mau, membuat konfrontasi baru, dengan Paul Jang. Karena grupnya Paul Jang kuat. Karena buk mantu ada di, kubunya Paul Jang. Dan buk mantu ini termasuk, yang berkontribusi besar, terhadap Lina Wijaya. Terus tempat raji, di Baptis ya, di sebuah vila di Lembang. Lembang itu adalah milik, Pak Yuyun ya, kalau tidak salah namanya Pak Yuyun, bukan punya Lina ya, seperti yang dia klaim selama ini, itu vila saya gitu. Padahal gak ada. Kan begitu. Jadi clear, kita dapat kesaksian, langsung dari Raji sendiri, dimana memang Mak Lina ini, mengekspolitasi dia besar-besaran. Mulai dari di Baptis, unboxing Bible ya, dia dikirimkan Bible, terus dia buka, dia unboxing, itu divideokan semua oleh Lina Wijaya, untuk, ya untuk apa, untuk konten, untuk kasih tahu kepada donatur, untuk menjual Raji, seakan-akan Raji ada di bawah pengawasan dia, ada di bawah bimbingan dia, sehingga orang kalau mau bantu Raji, lewat Lina Wijaya. Ngeri teman-teman ya, jadi dibuat satu pintu. Terus dibilang, Lina komplain, dia mengatakan bahwa fitnah, yang dilakukan oleh Raji ini, karena menyebut, karena mengatakan, Lina menagi kembali, uang pemberian donasi. Padahal dia bilang gak ada. Dan memang tidak pantas, donasi itu diminta kembali. Gak ada ya. Kita kalau donasi kepada orang, artinya kita memang sudah siap. Kita sudah ikhlas, memberikan uang tersebut, memberikan barang tersebut. Jadi kalau nagih kembali, gak ada, menurut Lina. Tetapi, menurut pengakuan dari Raji, ada. Walaupun dia tidak menyebut Lina. Saya dengar ulang-ulang video tersebut, bagaimana si Raji menyampaikan ya, saat dikomal api jabar, di mana Raji mengatakan, ada orang yang menagi, ada orang yang mengungkit-ungkit. Kamu tidak tahu diri, sudah dibantu ya. Bagaimana kalau nanti donasinya, diminta kembali oleh para donatur. Kalau Lina disebut sebagai biang masalah, bukan yang menagi kembali. Jadi kalau Lina bilang, dia difitnah, dia dikatakan sebagai orang yang menagi kembali, gak ada nama kamu. Nama kamu cuma disebut sebagai pembuat masalah. Bukan yang meminta kembali uang. Kan begitu. Terus Lina bilang, ini Raji minta disantunin 2 juta sebulan. Emangnya kamu udah buat apa? Nah, ini yang lucu gitu. Jadi harus dapat, ini ya, harus dapat sebuah kontribusi dulu, harus dapat keuntungan dulu, bagi para polikardus, sebelum membantu orang. Jadi orang yang mau dibantu ini, harus punya kontribusi dulu nih. Bagi polikardus-polikardus, terutama kalau bisa yang menghujat Islam. Seberapa besar hujatan yang sudah kamu lakukan? Seberapa besar dampak serangan kamu kepada umat muslim? Nah, baru kamu bisa disantunin. Karena dianggap Raji ini belum pantas, untuk disantunin secara rutin. Kalau mau cari donasi ya, whatsapp lah pribadi. Kan dia bilang gitu kan, si Raji ini, me-WA satu-satu orang, minta tempat tidur, minta kasur, minta sebagainya gitu. Nah, itu pribadi. Tapi kalau satunan rutin, harus ada kontribusi. Nah, ini kan lucu. Dari dulu memang diajarkan. Polikardus-polikardus ini ditanamkan. Murtadin-murtadin ini ditanamkan. Kalau mau duit, ya, pujat Islam sebanyak mungkin. Buat umat muslim semarah mungkin. Makin banyak umat muslim yang marah, makin besar donasinya. Jadi berbanding lurus. Jumlah donasi yang kamu terima, dengan jumlah umat muslim yang kamu buat marah. Karena memang mereka bukan mau diskusi. Tugas dari Polikardus hanyalah membuat marah umat muslim. Membuat kegaduhan di dalam internal muslim. Itu aja. Jadi buat Lina Wijaya ini memalukan. Dan semua orang sudah tahulah siapa anda. Sudah tahu. Dengan Elia bermasalah. Dengan Mikana bermasalah. Ini sekarang dengan Raji bermasalah. Besok nggak tahu sama siapa lagi. Apakah dia juga akan bermasalah dengan Effendi Usman? Ya, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Karena niat mereka ini uang. Saya sudah bilang ya. Kalau memang niat awal kamu itu uang. Organisasi ini uang. Semua ini tentang uang. Nggak akan bisa bertahan. Nggak akan sanggup mereka bertahan. Karena memang dari awal nggak benar. Grup mereka ini nggak benar. Perkumpulan mereka ini sesat. Kerjanya apa? Ingin menghujat agama Islam. Ingin mencari uang. Dengan menjual siapa? Menjual Yesus. Mereka inilah Judas-Judas zaman now. Yang menjual Yesus demi 30 keping perak. Kalau ini demi donasi ya. Donasi 30 juta. 50 juta? 100 juta? Pintar-pintar mereka lah. Bagaimana mencari donatur dan membuat marah umat muslim. Jadi buat Lina Wijaya. Kalau Anda memang ingin menyampaikan fakta. Tunjukkanlah bukti. Jangan cuma cuap-cuap. Tunjukkanlah bukti chatnya. Bahkan kalau perlu konfrontasi langsung dengan yang namanya Raji ini. Di depan publik ya. Bukan offline. Bukan di belakang layar. Kalau di belakang kita nggak tahu. Kalau memang Anda benar yuk buka-buka data. Anda bawa data Anda. Raji bawa data dia. Mana dia paksa orang? Mana yang jadi hutang? Karena setahu dia semua memberi dengan suka cita. Dan semua memberi untuk membantu Raji. Karena kasihan dengan dia. Dan ini membuat Polikardus sebenarnya ngamuk ya. Karena mungkin Mak Lina Effendi Usman merasa waktu zaman dia murtan kok nggak sebanyak itu gitu. Kok donasinya nggak sebanyak itu. Ini kok lapan hari udah segitu ya. Kencang sekali. Nggak adil. Giliran kami kok nggak dikasih gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu. Mungkin. Saya katakan mungkin. Jadi bagi teman-teman itulah yang terjadi. Dan terimalah kenyataan. Oten-oten ini kan menjual dan memanfaatkan Raji ini ya. Menjual Yesus memanfaatkan Raji dan mendapatkan hiburan dengan nilai yang cukup mahal. Puluhan bahkan mungkin ratusan juta mereka rogoh. Mereka keluarkan hanya demi melihat Raji dibaptis. Hanya ingin melihat Raji menghujat Islam. Eh tapi malah kembali. Ya anggap aja lah kalian beli tiket bioskop. Menonton Raji selama satu bulan setengah. Menonton Raji menghujat Islam selama satu bulan setengah itu. Nah itu aja. Ya. Supaya jangan menyesal kali kalian. Anggap aja seperti itu. Ya supaya gak begitu nyesek gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit pengumuman juga teman-teman. Minggu depan ya kita akan mengunjungi Ciranjang untuk melihat bagaimana saudara-saudara mu'alaf kita di sana. Sekaligus ada yang mau syahadat. Sekaligus juga kita menyantunin saudara-saudara mu'alaf kita di sana. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk ikut berpartisipasi dapat menyalurkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan ini akan kita tutup hari Sabtu nanti. Deadline-nya terakhir hari Sabtu siang. Dan sampai detik ini sampai video ini saya buat sudah dua hari saya umumkan dan masih kosong ya. Jadi nanti kita akan tunjukkan bukti mutasi rekeningnya waktu hari Sabtu supaya clear dan jelas ya. Nanti jangan ada yang aneh-aneh karena kita bukan polikardus kita semua harus transparan. Kalau yang ini kan untuk umat jadi kita harus transparan seperti biasanya. Kita bukan wak donat kita bukan mafia donasi seperti polikardus. Oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya umumkan dan nantikan ya bagaimana kita pergi ke Ciranjang dan juga ada beberapa kegiatan lainnya di bulan Maret nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video kita berikutnya.